Itu sudah diterima otomatis sama kita penyatauan, pangeran Davin. Oi Davin, kasih muka dulu. Dan sekarang ini kita semua sangat membutuhkan kerjasama ini. Demi kelangsungan hidup perusahaan. Dan sekarang semuanya tergantung kamu, Mil. Saya juga enggak tahu, Pak. Saya bingung. Jalan satu-satunya adalah, kamu harus mau mengikuti permintaan, Bu Melda. Kecuali... Kecuali apa, Pak? Kecuali kamu bisa menemukan kerjasama seperti ini dengan perusahaan lain. Ya, tentunya dengan nilai dan keuntungan yang sama seperti yang dijanjikan oleh Ibu Melda. Saya minta kamu pertimbangkan, omongan saya ini. Karena kalau perusahaan kita ini hancur, bagaimana nasib semua karyawan kita, termasuk yang senior seperti kamu? Sel! Tunggu, Sel. Hah? Aku mau ajakin kamu jalan hari ini. Supaya pikiran kamu juga lebih fresh. Mau ya? Gue lagi enggak pengen jalan-jalan, Al. Sel, Sel. Kenapa lagi? Sel, please. Kalian jangan tolak aku ya, Sel. Sebelum Rifki kecelakaan, aku tuh selalu kalah sama dia. Karena dia selalu bisa ajakin kamu jalan bareng dan pulang bareng sama dia. Tapi sekarang, Rifki lagi enggak ada di samping kamu. Jadi, please, ya. Biarin aku gantiin posisi dia ya. Buat jagain kamu. Gue jalan pertama kali sama Rifki itu gara-gara lo. Lu ingat enggak? Pas bokap lo, bawa masalahnya Rifki ke jalur hukum. Dan bokapnya Rifki mohon-mohon ke gue buat ngomong ke Rifki, biar Rifki minta maaf sama lo. Dan akhirnya gue dihukum sama empat ogar. Dan dari saat itu, gue enggak bisa lepas dari botol kecap. Atau Rifki? Dan sekarang gue enggak pengen bareng siapa-siapa. Sel, Sel, Sel. Apa lagi sih? Please. Kali ini aja, Sel. Kasih aku kesempatan ya buat nemenin kamu. Aku tahu, Sel. Pasti kamu lagi sedih banget, kan? Dan punya banyak masalah. Sel. Dan aku tuh cuma satu. Aku pengen menghibur kamu. Please. Kali ini jangan maksa gue. Ngertiin gue. Gue pikir sendiri. Dan gue lah yang enggak pengen bareng siapapun. Oh, ini baju kemarin emang. Masih yang pengen gue order? Kok ilang fotonya? Ih, mana sih? Udah ya, siang awas aja. Gue bakal bikin perhitungan buat lo. Ih, beling banget sih tuh cewek. Ya, elah baru viral dikit doang. Udah sok artis banget. Jangan-jangan Arin tahu siapa ya orang yang minta tolong ke Mas Juna buat nyuruh gue nyanyi di kafe. Nah, Sel. Mau kemana kamu? Bukan urusan lo kan? Arin. Gue boleh ngomong bentar kan? Udah buruan mau ngomong apa? Gue gak ada waktu ya ngobrol sama lo. Gue pengen nanya aja. Lo bilang kan gue bisa kayak gini sekarang itu bukan karena bakat gue. Tapi karena dibantu sama orang. Nah, gue mau nanya yang bantu gue siapa ya? Itu Michelle ngapain nemuin Arin? Kayaknya mereka lagi ngomong serius banget deh. Atau jangan-jangan? Loh, ini kan mobilnya Arin. Berarti Arin ada di dalam kafe dong. Jangan-jangan dia denger. Gue ribut sama Mike datang tep reti. Jangan-jangan Arin mau ngasih tau soal kejadian kemarin. Dan buka kartu gue kalau sebenarnya gue tuh kepengenang ke tante reti. Enggak-enggak. Gue harus halangin Arin biar gak buka mulut ke Michelle. Lo mau diem? Oh, jadi sekarang lo udah sadar nih. Lo tuh sebenarnya diangkat jadi penyanyi kafe itu sebenarnya bukan karena bakat lo. Tapi karena dibantuin orang. Udah sadar? Jangan tinggal jawab aja siapa yang bantuin gue. Kebet banget lo. Hmm, kasih tau gak ya? Lo bisa cepetan gak sih? Gue gak ada waktu buat lo ya. Oke, gue bakal kasih tau. Sebenarnya yang bantuin lo itu selama ini, orangnya itu adalah... Eh, Arin! Lo ikut gue sekarang. Gue udah urusan sama lo. Bentar dulu. Lo gak liat apa gue lagi ngobrol sama dia? Michelle, sorry. Ini juga penting banget. Ayo! Aldino! Hari-hari gue tuh cerahmu lo tau? Kalo ditemenin terus sama lo. Ya, hebah. Parel. Kayaknya gue gak bisa pelong sekarang deh. Hmm? Gue harus nunggu Michelle dulu. Gue mau ngobrol sama Michelle. Udah besok-besok aja. Ya, minimal kita tunggu dulu emosinya Michelle itu turun. Nah, abis itu baru lo ajak ngobrol baik-baik. Oke? Gak bisa, Parel. Gue gak mau masalah ini tuh ditunda-tunda. Gue mau masalah ini cepet selesai sama Michelle. Oke? Iya, deh. Kalo gitu gue temenin. Jadi, lo gak nunggu sendirian kan? Oke? Gak usah. Gue bisa sendiri. Ini kan masalah gue sama Michelle. Ya, udah. Kalo gitu gue tunggu di depan. Jadi, lo kelarin dulu masalah sama Michelle. Abis itu gue anterin lo balik. Jangan. Gak usah. Mendingan lo tuh pulang istirahat, tidur kayak santai-santai. Daripada nungguin gue capek. Ya, kan? Gue bisa naik ojol. Hmm? Bucet! Mama, eh. Kamu orang berdua itu tidak liat-liat sama Davin di sini, kan? Apakah katoran berdua sudah tidak kelihatan, kawan? Ih, katoran transparan, kawan. Apa hasilnya saya tahu nggak? Wih, kawak. Mereka terlalu fokus berdua, Davin. Kita berasa ngontrak. Sayang, udah gak apa-apa kamu pulang aja ya. Nanti kamu capek. Udah istirahat aja ya. Kalo begitu aku naik ojol aja. Ih. Eh. Hahaha. Hahaha. Bagus ya. Bisa ya. Eh. Nona Tasya. Pasti Nona lagi pesan ojol, toh? Iya. Harum sekali. Oh, iya. Nona. Nona punya pesanan itu sudah diterima otomatis sama beta punya kawan. Pangeran Davin. Oi, Davin. Kasih muka dulu. Karena sudah ada beta punya kawan, pangeran Davin. Batu itu, kawan? Dis. Pansi. Asya. Lo mau kan balik ke barang gue. Eh. Ambilnya gak apa-apa ya. Tapi. Kebetulan gue juga belum dapat ojol sih. Ya, gak apa-apa. Eh, kawan. Kawas sampai jadian, eh. Kasih sikat, kawan. Bukan, maksudnya romantisnya itu dikasih tunjuk. Ah. Eh. Kalo gue punya lem tiga, gue lemparin lo atu-atu. Eh, gak. Riva, jangan. Eh, kawan. Satu lagi. Ale jangan lupa mampir di warung bakso. Eh. Buat apa? Kasih makan anak orang tuh. Ale bagaimana? Coba. Nadir. Aigo, kok Pak Davin pulang bareng Tasya? Apa mereka emang sedeket itu? Aigo, kenapa hati gue gak rela gini ya? Jadi, Pak Arrel gimana? Pulang sendirilah. Hah? Perlu bantuan, kawan. Tenang, saya. Eh, nona Tasya tenang saya di situ, eh. Beta bantu. Nunggu di dalam, kasih tau kok. Sudah siap? Gula, 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 gula. Aman, hati-hati. Di dalam? Iya, Pak Arrel. Hati-hati, ya. Adif. Mari, Pak. Sudah. Kasih senyum, mana? Eh. Enak sekali. Dadah. 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 Terima kasih.